Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat property ketemu lagi dengan saya di Torik Channel Channel yang gak pernah bosan untuk review rumah dijual di Jakarta Selatan dan sekitarnya Baik kali ini saya sedang berada di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan Tepatnya di Jalan Haji Lele sahabat Kalau yang gak paham dengan Jalan Haji Lele bisa searching di Google Map ya sahabat Ketik aja Jalan Haji Lele jaga karsa nanti keluar disitu Nah rumah ini dijual di harga 925 juta masih bisa nego sahabat Jarang-jarang ada untuk area klaster dengan harga di bawah 1 miliar sahabat ya Nah untuk luas tanahnya sendiri rumah ini yaitu di luas tanah 55 meter Dan untuk luas bangunannya 100 meter atas bawah ya Terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi sahabat Untuk legalitasnya sudah SAM, IMB dan PBB pecah perkapling Nah ini untuk row jalannya yang berada di dalam klaster ini sahabat Disana terdapat satu gerbang ya atau pintu gerbang disana Dan ini masih ada beberapa kapling yang siap bangun sahabat ya Jadi sahabat nih masih bisa milih untuk kaplingnya yang sebelah mana Sebelah depan sana atau tengah atau yang pojok sini sahabat nih Untuk ukuran tanahnya semua disini sama sahabat Untuk ukurannya 55 meter untuk ukuran tanahnya dan untuk ukuran bangunnya sama juga 100 meter persegi Tapi untuk yang inden ini sahabat masih bisa request untuk layoutnya ya Menyesuaikan dengan keinginan sahabat properti seperti apa untuk layout dalamnya Tapi untuk fasadnya atau tampak depannya ini harus sama Nah disini untuk daya listriknya ini 1300 watt Dan untuk torrentnya ini sudah free dari developer ya sahabat ya Nah disana juga terdapat balkon dengan dihiasi lampu hias kanan kiri sahabat Gimana untuk layout dalamnya? Pasti nih sahabat sudah penasaran nih untuk layoutnya gimana sih dengan rumah seharga di bawah 1M ini Ikuti terus video saya, tonton sampai habis Jangan sampai di skip biar gak ketinggalan informasinya sahabat ya Oh iya untuk sistem pembayarannya disini bisa KPR loh Karena kan sudah ada IMBnya sahabat Nah ini untuk unit pojok ya yang mau kita review sahabat ya Nah ini untuk unit pojoknya bisa dilihat tuh Untuk karpotnya luas loh sahabat loh Jadi masih ada space untuk parkir motor juga tuh di sebelahnya tuh Nah ini untuk penampakan unit pojok rumah yang mau kita review ya Yuk kita masuk Nah ini disini untuk keramik di karpotnya ini Ini bermotif batu alam sahabat ya Nah ini bisa dilihat untuk mobilnya ini mobil berukuran lumayan medium ya sahabat ya Ukuran besar ya jadi masih bisa muat untuk ukuran mobil-mobil yang besar Nah disini terdapat jendela yang berukuran minimalis dengan satu buah daun jendela Di atasnya terdapat ventilasi sahabat Nah ini untuk KWH nya ya yaitu 1300 watt Kita masuk Nah ini untuk lantainya granit dengan motif polos berukuran 60 cm x 60 cm Dan untuk tinggi pelafonnya disini yaitu 3 meter 20 cm sahabat Nah ini untuk layout area ruang tamu Nah ini untuk area ruang tamunya bisa dilihat ya sahabat ya Layout di lantai bawah ini terdiri dari ruang tamu Ya terus untuk ruang area makan Dapur, kamar tidur, dan kamar mandi Oke kita review untuk area dapurnya ya Nah ini untuk area dapurnya sudah terpasang ya Meja dapurnya tinggal sahabat properti Bisa memasak kitchen setnya sesuai dengan keinginan sahabat properti Oke dari sini kita masuk ke kamar tidur yang berada di lantai 1 ya Nah ini untuk kamar tidurnya yaitu berukuran 2 meter x 2,5 meter sahabat Cukuplah untuk satu orang sahabat ya Untuk ukuran spring bed yang untuk satu orang sahabat Dengan lemari yang cukup untuk di kamar tidur di lantai 1 ini Di sebelah kamar tidur ini ada kamar mandi sahabat Nah kita lihat untuk kamar mandinya ini Dengan linting keramik yang full ya sampai ke atas ya Di sini juga sudah terpasang untuk shower Dan untuk closet duduknya juga sudah terpasang sahabat Oke dari lantai 1 kita langsung naik ke Oh ya ini untuk ruang makannya sahabat Nah ini untuk area ruang makannya ya Di depan dapur ini untuk area ruang makan sahabat Jadi di lantai 1 ini masih ada space untuk ruang makan Oke kita naik ke lantai 2 sahabat Baik sahabat kita sudah berada di lantai 2 Ini untuk penampakan tangganya ya Di lantai 2 ini terdiri dari ruang keluarga Kamar tidur utama, kamar anak, kamar mandi Dan area cuci dan jemur pakaian Oke kita masuk ke kamar tidur utama terlebih dahulu ya Nah ini untuk kamar tidur utamanya yang berukuran 3 meter x 4 meter sahabat Untuk ukuran kamar tidur utama di rumah tipe modern minimal ini cukup luas loh sahabat loh Nah disana juga terdapat satu jerjela ya Di kamar tidur ini juga terdapat area balkon Nah ini untuk area balkonnya sahabat Nah ini untuk area balkonnya bisa ditaruh satu kursi dan satu meja Jadi sahabat nih bisa santai-santai nih Kalau sore hari pulang kerja gitu kan Badan-badan capek jadi bisa isi rahat disini santai-santai Sambil melihat pemandangan yang lumayan tidak membosankan sahabat Nah itu untuk row jalan di kluster ini Oke dari kamar tidur utama kita langsung ke kamar anak yang berada di lantai 2 Ini untuk kamar tidur anak di lantai 2 Dengan berukuran 2,5 meter x 3 meter ya Nah dari kamar tidur anak ini langsung ke area kamar mandi Seperti biasa untuk kamar mandinya ini sudah ready sahabat Sama seperti di lantai 1 ya Untuk spesifikasi kamar mandi yang ada di lantai 2 Nah ini penampakan dari sisi lain ruang keluarga di lantai 2 sahabat Oke kita langsung ke area cuci baju dan jemur baju di lantai 2 Nah ini Itu terdapat keran ya itu untuk menaruh mesin cuci ya Dan disini juga ada stop kontak Yang untuk menyolokkan mesin cuci ke stop kontak Dan ini langsung pemandangannya atap rumah orang sahabat Jadi tidak mengganggu loh Nah itu bisa dilihat Oke sahabat mungkin sampai disini Untuk video review rumah dijual kali ini ya Sampai ketemu lagi di review rumah dijual berikutnya Jangan sampai bosan-bosan Sahabat untuk mensubscribe channel saya yang belum subscribe Supaya channel saya lebih baik dan lebih bagus ke depannya sahabat Jadi tidak mau nonton seperti ini saja sahabat ya Bagi sahabat yang berminat untuk mencari rumah dengan tipe seperti ini Bisa hubungi saya di Twitter channel Atau di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Sekian dari saya Twitter channel Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh